19 jajaran koreng hingga saat ini akan terkendali 86 seluruh jajaran koda-koda mengingat di mosokopan di atap rumah dikejar masa pelaku jambret nekat menjebol atap asbes rumah kos dan bersembunyi di atap rumah sebelumnya pelaku menjambret seorang ibu-ibu pejalan kaki polisi harus naik ke atap kamar kos di jalan Dr. Hamka Tebing Tinggi Sumatera Utara untuk memburu satu dari dua komplotan pelaku jambret pelaku RD menjebol asbes kamar kos untuk bersembunyi di atap polisi harus berkeliling sekitar rumah kos sebelum akhirnya menangkap pelaku yang turun dari atap dan bersembunyi di kamar mandi pemilik rumah kos pelaku nekat menjambret bersama temannya untuk membeli miras sebelumnya komplotan ini menjambret seorang korban di simpang rambung jalan Sisingamangaraja keduanya terjatuh dan diamuk masa namun tersangka RD bisa melarikan diri setelah itu kami lakukan pendidikan dan kami kemakan dan kami dapatkan inisial R di rumahnya dan berusaha untuk melarikan diri sudah kita dapati sebuah pelaku dan kita dalam proses pendidikan untuk saat ini kedua tersangka terancam hukuman sembilan tahun penjara dari kota tebing tinggi Abdullah Sani Hasibuan melaporkan seorang pria tewas saat menjalani isolasi mandiri karena terpapar COVID-19 di rumahnya di Kemayoran Jakarta Pusat evakuasi jasad korban dari lantai dua rumahnya berlangsung dramatis memakai alat perlindung diri tim pemulasaran poskomonas mengevakuasi jenazah seorang pria parubaya dari lantai dua rumahnya di Jalan Jempaka Baru Timur Kemayoran Jakarta Pusat pria 54 tahun ini ditemukan tewas oleh anaknya saat menjalani isolasi mandiri di rumahnya setelah dua kali tes web dengan hasil positif COVID-19 penyakit ispa dan darah tinggi yang dideritanya membuat kondisi korban semakin memburuk kebetulan beliau pada saat meninggal saat sedang melaksanakan isolasi mandiri jadi dari puskesmas beliau dinyatakan positif COVID-19 ya dari keluarga sih dia ada penyakit ispa jadi ada hipertensi juga setahu saya dari keluarga petugas menggotong peti jenazah korban menyusuri gang menuju mobil ambulans lebih lanjut jenazah pria ini langsung dibawa ke TPU Sereng Sengsawa Jakarta Selatan untuk dimakamkan dari Jakarta Rani Sanjaya melaporkan pemirsa seorang wanita muda ditemukan tewas penuh luka di pinggir jalan kerawang Jawa Barat diduga korban dibunuh saat ditemukan korban mengenakan kaos hitam dan celana jeans biru warga kampung Buhur Karawang Jawa Barat dikejutkan dengan tewasnya seorang wanita yang tergeletak di pinggir jalan korban mengenakan kaos hitam dan celana jeans biru dan diduga berusia 22 tahun didapati luka di sekujur tubuh korban warga menugah korban tewas dibunuh polisi langsung melakukan olah TKP dan memeriksa saksi jasad korban dibawa peresudah kerawang untuk otopsi dari kerawang Jawa Barat Mohd Fahriudin melaporkan dua orang terluka parah terkena senjata tajam akibat tawuran geng motor di jalan panjang duri raya kebon jeruk Jakarta Barat tawuran dipicu saling ejek di media sosial empat anggota geng motor pelaku tawuran ditangkap di kawasan joglo Jakarta Barat tim gabungan unit jatan ras polis motor Jakarta Barat dan polsi kebon jeruk menangkap sejumlah anggota geng motor pelaku tawuran di jalan panjang duri raya kebon jeruk Jakarta Barat pelaku ditangkap saat berada di kawasan joglo kembangan polisi meminta pelaku menunjukkan barang bukti senjata tajam yang disembunyikan di bawah tumpukan daun kering di dekat lokasi pelaku ditangkap berkat rekaman video aksi tawuran pelaku yang dibagikan di media sosial serta rekaman CCTV tawuran kedua kelompok geng motor ini dipicu saling ejek hingga janjian bertemu di media sosial akibat tawuran dua terluka terkena senjata tajam dan dirawat di rumah sakit kedoya Jakarta Barat jadi sebelum mereka ini tawuran dua kelompok ini janjian dulu di akun Instagram ditentukan titiknya, ditentukan jamnya setelah itu mereka ketemu terjadi keributan, terjadi pengeroyokan dua orang korban di rumah sakit polisi juga menyitai dua motor yang digunakan pelaku saat tawuran kedua pelaku terancam tujuh tahun penjara polisi masih mengejar seorang pelaku lainnya dari Jakarta, Miltul Gani melaporkan perselisihan bisnis melatar belakangi kasus penapokan hampir 4 kg emas di toko emas di Bajuwangi, Jawa Timur empat pelaku ditangkap polisi selidiki kepemilikan senjata api yang dibawa salah satu pelaku kasus penjaraan toko emas wangi di Jalan Gajah Manda Genteng, Bajuwangi, Jawa Timur menemui titik terang aparat kepolisian Polesta Bajuwangi menangkap empat pelaku satu di antara keempat pelaku merupakan seorang pria berinisial F warga Surabaya dan merupakan rekan bisnis korban para pelaku tak bisa mengelak ketika polisi melakukan penangkapan pada sebuah tempat tak jauh dari lokasi kejadian dari para pelaku disita perhiasaan emas seberat 3,4 kg para pelaku ditetapkan sebagai tersangka pada kasus pencurian dengan pemberatan sementara untuk kasus kepemilikan senjata api salah satu pelaku masih dalam penyelidikan kemudian kita mengembangkan kita mengamankan empat orang tersebut berupa garam buki 4,5 kg emas kemudian setelah kita tahan bersama-sama Pemirsa seorang pria tewas dibunuh suami mantan istrinya melaku emosi karena korban memukul mantan istrinya saat menjemput anaknya korban tewas dengan luka tusukan polisi melakukan olah TKP tempat tewasnya Arief Gurniawan di Kabupaten Agam Sumatera Barat pria 38 tahun ini meregang nyawa di tangan suami baru mantan istrinya bermula saat Arief datang ke rumah mantan istri untuk menjemput anaknya namun malah terlibat cekcok hingga memukul mantan istrinya tersebut pelaku emosi langsung menghampiri korban dan terlibat duel hingga akhirnya menikam korban dengan senjata tajam Arief tewas saat dalam perjalanan ke RSUD Dr. Ahmad Mokhtar Bukit Tinggi pelaku yang kabur ke rumah saudaranya ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka serta terancam hukuman 7 tahun penjara dari Kabupaten Agam Sumatera Barat Wahyu Sikumbang melaporkan Pemirsa Pesta Ulang Tahun yang digelar artis dangdut di sebuah kafe di Sidoarjo, Jawa Tibur melanggar potokol kesehatan sang artis beserta tamu undangan tidak memakai masker Beredar di media sosial Pesta Ulang Tahun artis dangdut Lara Silvi yang digelar di sebuah kafe kawasan Pagerwojo, Sidoarjo, Jawa Tibur Silvi tanpa menggunakan masker asik merekam Pesta Ulang Tahunnya dengan ponsel sambil berjoget dan bernyanyi sementara seluruh tamu undangannya juga tidak memakai masker pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan putri pengusaha tempat hiburan malam ini dikecam warga apalagi saat gas COVID Sidoarjo sedang menegakkan disiplin protokol kesehatan mengacu pada perpanjangan PPKM Mikro di Sidoarjo Polisi mengumpulkan data dan memeriksa saksi atas kasus ini warga diimbau menjauhi kerumunan dan tetap mengetatkan protokol kesehatan hingga pandemi benar-benar berlalu dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra melaporkan pemirsa artis Gisel Anastasia menyatakan siap dihadirkan sebagai saksi dalam sidang kasus video Asusila yang menjerat dirinya dengan Michael Yukinobu de Fretes Gisel juga rutin menjalani wajib lapor dua kali seminggu di Polda Metro Jaya Gisel Anastasia kembali mendatangi di Treskrimum Polda Metro Jaya untuk menjalani wajib lapor dua kali seminggu Gisel menyebut siap menjadi saksi dalam persidangan kasus video Asusila yang melibatkan dirinya dengan Michael Yukinobu de Fretes Gisel telah mengosongkan jadwal dan bersedia hadir dalam persidangan dua terdakwa pejabar video Asusila Sebelumnya persidangan terdakwa PP dan MN digelar secara tertutup di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Namun mantan istri Gading Martin ini tidak hadir karena ada acara keluarga yang mendesak dan tak dapat ditinggalkan Saksi pelapor yang dihadirkan dalam sidang menegaskan penyebaran video Asusila meresahkan dan dapat merusak generasi bangsa Gisel Danobu terancam di dalam hukuman 12 tahun penjara Dari Jakarta Selatan, Dan Helmi Sejangbati melaporkan Sebuah motor metik yang hilang dicuri tiba-tiba dikembalikan ke rumah pemiliknya di Kedoya Jakarta Barat pelaku mengembalikan motor setelah video pencurian ini viral di media sosial Harti warga Pasar Garden Kedoya Utara Kebon Juruk Jakarta Barat terkejut mengetahui sepeda motor metik anaknya yang hilang lima hari lalu ditemukan kembali dalam kondisi terparkir di lokasi kejadian Sebelumnya Harti sempat mendapat telepon dari orang yang tak dikenal menginformasikan motor anaknya berada di wilayah Tangerang Belum sempat dicari motor telah dikembalikan ke tempat semula oleh pelaku dengan kondisi kunci kontak rusak dan tak berplat nomor Pencurian motor ini dilakukan oleh dua pelaku yang terekam CCTV Videonya viral di media sosial Diduga lantaran viral di media sosial pelaku akhirnya memulangkan motor korban Ada gitu di daerah Tangerang Ada di daerah Tangerang Tangerang tanah tinggi katanya Terus sama anaknya Pak RT diusutkan sama dia Terus-terus diikuti Terus dia cari tahu gitu Pak Terus akhirnya di motor Tiba-tiba dipulang itu ditaruh depan warung depan Mengunci ganda motor mengurangi resiko kehilangan kendaraan Dari Jakarta, Miltol Gani melaporkan